Intro Bu Lina, yuk kita minum dulu yuk Dari tadi kita udah berbincang-bincang Terima kasih kakak Sepertinya Bu Lina ini kehausan nih Iya, tau aja kehaus Iya, dari tadi dari shopping lagi ya Silahkan minum dulu Bu Terima kasih ya Iya Seger deh Seger ya Terima kasih ya kak Gimana nih adik-adik? Masih semangat dong Terima kasih adik-adik masih bersama Kak Rizka Dan tentunya juga dengan Bu Lina Masih membahas mengenai naratif teks Nah, kira-kira untuk naratif teks yang selanjutnya seperti apa Bu? Indikatornya Indikator untuk yang sekarang akan kita bahas Yaitu menerapkan pengetahuan dan pemahaman Terhadap teks esay pada aspek gambaran umum Pikiran utama paragraf Informasi tertentu Informasi rinci Rujukan kata dan pesan moral Baik Langsung saja ke soal ya? Iya Atau mungkin adik-adik yang ingin bergabung Jangan lupa untuk telepon Dan ini dia soal pertama Oke Mau Bu Lina atau saya membacakan? Kakak boleh Baik adik-adik silahkan disimak Once upon a time There was a poor woman who had lost her husband But he had a son named Malinkundang One day Malinkundang sailed away Ever since leaving His mother went to the shore every day Waiting for him to return After years Her wedding came to an end When a luxurious ship docked at the shore A young couple in extravagant clothes Step down from the ship Malin's mother was sure that the young man was her son She tried to embrace him But he avoided her He didn't admit the woman was his mother Being denied and humiliated Malin's mother cursed her son Instantly the luxurious ship was struck by a hurricane And her cursed son turned into a rock Terima kasih Kak Mungkin adik-adik di rumah Sudah tahu juga ya Sepertinya ya Cerita ini ya Sudah sering dengar Atau mungkin sudah sering baca Malinkundang Cerita tentang Malinkundang Dan ini adalah soalnya Silahkan Bu Lina Oke From paragraph 3 We know that A Malinkundang avoided his mother to meet him B Malinkundang continue his journey C The luxurious ship was struck by a hurricane And D Malinkundang was cursed by his mother Oke Kira-kira Kita lihat Kita lihat di paragraf sini Kak Ya Di paragraf sebelumnya Yang ditanyakan yang di paragraf ketiga Betul Oke Being denied and humiliated Malin's mother cursed her son Instantly The luxurious ship was struck by a hurricane Oke berarti Menurut adik-adik di rumah Menurut adik-adik di rumah Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Yang dibutuhkan jawaban pada paragraf tiga Itu yang mana Mungkin adik-adik juga bisa bantu untuk jawab Betul Jangan lupa untuk bergabung ya adik-adik Dan tadi Bu Lina sepertinya sudah menegaskan jawabannya ya Mungkin adik-adik bisa Kira-kira itu dia klunya dari Bu Lina Betul gak Bu? Betul Saya sudah menegaskan sudah kasih clue sedikit Jawabannya adalah The luxurious ship was struck by a hurricane Betul sekali Adik-adik gimana nih adik-adik pasti juga Jawabannya sama? Betul-betul Oke Atau langsung saja soal berikutnya Bu Lina Ya boleh kita lanjut soal berikutnya Bu Lina boleh dibacakan? Ceritanya masih sama Kak Oh masih sama ya Saya perlu baca lagi Baik silahkan Ini ceritanya masih tentang Malinkunda Baik Jadi kayaknya adik-adik bisa sambil di rumah Bisa dilihat Bisa diingat-ingat kembali Teksnya Kemudian berarti kita langsung ke pertanyaannya ya Kak ya Ya betul sekali Oke bisa langsung ke pertanyaannya Silahkan adik-adik disini Oke pertanyaannya adalah untuk ini What lesson learned from the story? What lesson learned from the story? Ini berarti apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut Yang A Kids have to pay attention to his mother B We must take care of our mother C We must be devoted to our mother forever Or D Children should always help their mother Oke menurut adik-adik di rumah Jawaban yang sesuai Yang mana untuk pertanyaan tersebut Menurut kakak mungkin kakak bisa Oke Bantu-bantu adik di rumah Baik Untuk jawaban ini Kalau saya lihat tadi mungkin jawabannya Si Betul enggak? Betul Betul ya? Jawabannya si Alhamdulillah Kenapa nih Ibu Lina? We must be devoted to our mother forever Devoted itu berarti kan kita harus mengabdi Betul Mengabdi, sayang Terus kepada orang tua Terutama terhadap ibu Betul sekali Jangan sampai kejadiannya seperti malin kundang Malin kundang Anak durhaka ya Ibu ya Jangan sampai ya Dari mana jawabannya? Kita lihat pada akhir paragraf kedua Dijelaskan bahwa ibunya senang Dan mencoba memeluk anaknya ketika ketemu anaknya gitu Tetapi anaknya menolak dan tidak mengakui kalau dia ibunya Dan akhir cerita Akhir cerita ibunya mengutuk malin dan ia merubah menjadi batu Mungkin Ibu Lina bisa balik lagi ke slide yang mengenai cerita malin dan Ibu Lina bisa kasih garis bawah Supaya adik-adik lebih paham ya Ini dia jawabannya Nah kira-kira di kalimat yang mana nih Ibu? Tadi jawaban yang C ya Oke yang C kita lihat Malin's mother was sure that the young man was her son She tried to embrace him but he avoided her Tuh He didn't admit the woman was his mother Jadi dia menolak kalau itu adalah ibunya Kemudian Malin's mother curse her son Berarti dia mengutuk anaknya secara langsung Kemudian The luxury ship was struck by a hurricane and her son turned into a rock Inilah kenapa malin kundang bisa berubah menjadi batu Baik Gimana nih langsung saja ke soal berikutnya Oke boleh kita lanjut ke soal berikutnya Ini masih tentang malin kundang ya Ibu sepertinya Untuk soal nomor tiga Soal nomor tiga Oh ada baru lagi nih adik-adik Silahkan disimak hati-hati ya Tolong dicermati Ya bisa saya bacakan Once upon a time There lived a little girl named Mary She lived with her aunt and uncle Because her parents passed away One day she heard her uncle and aunt Talking about leaving her Because they wanted to go abroad And they didn't have enough money To take her with them She was sad and disappointed At the same time The next day she ran away from home While her aunt and uncle were having breakfast She ran away into the woods without looking back She was soon very tired and thirsty Then she saw a little hut She knocked at the door But no one answered So she went inside Mary saw the room was dirty She cleaned it right away Afterward she felt tired and fell asleep At night three women came home from work They went inside the hut And found Mary sleeping They also realized that their house was not dirty anymore Then Mary woke up and saw the woman Mary taught the woman her story And they felt sorry for her One of the woman said If you have nowhere to go You can stay with us Mary was very happy From that moment She lived with the three women Wow Sangat menarik ya ceritanya ya Kalau adik-adik mendengarkan ceritanya Dan membaca ceritanya dengan seksama Pasti Sangat tertarik ya dengan cerita ini Baik namun adik-adik yang sudah menyimak Cari cerita tadi Ini dia soal berikutnya Silahkan saja Bu Saya akan bacakan soalnya Ya Paragraf three Paragraf three Implies that A Mary was diligent girl Mary always tidy her room Or C Mary love to sleep all day long And then or D Mary's room was missed Oke berdasarkan teks yang tadi Kita sudah bisa melihat Betul Si Mary itu seperti apa sih karakternya Nah Bu Lina saya mau coba jawab lagi nih Bu Lina Boleh boleh Karena saya sudah gemes nih Kira-kira jawabannya adalah E Mary was diligent girl Betul tidak Bu Lina? Betul ya Nah mungkin adik-adik penasaran nih Kenapa Kariska jawabnya E Bu Lina mungkin bisa dijelaskan Nah adik-adik bisa menyimak kembali dari slide ini ya Silahkan Bu Lina Kita lihat yang di paragraf ketiga aja ya Di paragraf ketiga Mary saw the room was dirty Kata clue-nya itu Kata kuncinya itu Mary saw the room was dirty And then she cleaned it right away She cleaned it right away Jadi dia langsung buru-buru membersihkannya Karena dia melihat kamar itu kotor Kuangan itu kotor Jadi dia buru-buru membersihkannya Oke pertanyaan tadi kan Di paragraf tiga itu Menyatakan apa yang ada di paragraf tiga Menyatakan apa tentang si Mary Oke berarti kan si Mary itu Anak yang rajin Tunggu sebentar Bu Lina Oh iya Ada telfon? Halo Iya halo Sahabat edukasi Halo 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 selamat sore Dengan siapa ini? Dengan Meta Iya Dengan Meta ya Iya baik Meta Apakah ada pertanyaan Nesa? Ini kak Nesa mungkin TV-nya bisa dikecilkan sedikit Suaranya Terputus sayang sekali Nesa Tidak apa-apa Nesa dapat mencoba kembali menghubungi kami ya Nah sambil menunggu Nesa ataupun sahabat edukasi lainnya menelpon Silakan Silakan Bu Lina dilanjutkan Tadi sempat terputus ya Bu Lina ya Nesa Baik Maksud Nesa silakan telfon kembali ya Silakan telfon kembali Oke dari yang tadi di paragraf ketiga itu Mary saw the room was dirty She cleaned it right away Itu berarti Mary Si Mary itu Sosok yang rajin Tung Karena dia gak betah kalau ngeliat-ngeliat kotor Nah oke Kira-kira adik-adik di rumah Kak Rizka yakin sudah mengerti ya Kenapa Kak Rizka jawabannya adalah E Baik langsung saja soal berikutnya ya Bu Lina Soal berikutnya Adik-adik silakan disimak soal berikutnya Oke Soal keempat Atau soal berikutnya Masih bercerita tentang Mary Oke Once upon a time there is a little girl named Mary Masih bercerita tentang Mary Adik-adik di rumah mungkin bisa Dilihat di layar TV-nya ya Kak ya Sambil dibaca Mengingat kembali cerita tersebut Kemudian saya akan coba membacakan Langsung saja soalnya ya Soalnya Betul sekali Oke Look into the paragraph 2 She run away into the woods without looking back From paragraph 2 The underline word can be replaced with A. Mary B. Aunt C. Woman Or D. Girl Kira-kira jawabannya apakah Mary, Aunt, Woman or Girl Ini dia Oke Kita bisa lihat dari teksnya Teksnya Dari tayangan teks Paragraf kedua Dari paragraf kedua Di sini The next day she ran away from home While her aunt and uncle were having breakfast Oke She run away She run away into the woods without looking back Oke She run away into the woods without looking back Pertanyaan adalah Kata she ini Pengganti untuk siapa Oke Adik-adik mungkin bisa lihat Di sini siapa yang lari ke dalam hutan Tanpa melihat ke belakang Adik-adik bisa sambil memperhatikan She run away into the woods without looking back Kita sedang berbicara tentang She She Si itu siapa Dari mana sih bisa dapat jawabannya Nah kira-kira adik-adik di rumah sudah pasti mengerti nih Kira-kira she nya siapakah Apakah Mary, Aunt, Woman or Girl Sambil menunggu jawaban Kariska lagi yang jawab boleh gak Bu Lina Oh Kariska lagi yang boleh Boleh ya Sambil menunggu tofan dari Nesa dan sahabat edukasi lain Iya Kariska coba bantu jawab dulu Oke Jawabannya adalah Mary Betul kah? Betul Oke Soalnya tadi yang kita lihat yang lari ke dalam hutan Tanpa lihat Itu kan kita sedang membicarakan tentang Mary Iya jadi adik-adik Adik-adik di rumah Tadi sudah dikasih clue dari Bu Lina Dan dari paragraf juga sudah digaris bawahi Bahwa yang dimaksud dengan she Pada pertanyaan ini adalah Mary Nah kira-kira bisa langsung lanjut ke soal berikutnya Oke Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Oke Oke Cerita yang baru nih kak Oke ada cerita yang baru Boleh mungkin kakak Oke Adik-adik silahkan disimak The Serpent and the Eagle An eagle swoop down upon a serpent And size it in its talents With the intention of caring It off and devouring it However The Serpent was too quick for it And had its coils round him in a moment And then there was a life and death struggle Between the two The countryman Who was witness of the encounter Came to the assistance of the eagle From the serpent And enabling it to escape In revenge The serpent spat some of its poison Into the man was about to slack his throat With a drought from the horn When the eagle knocked it out of his hand And spilled its contents upon the ground Nah ini adalah pertanyaannya What lesson learned from the story Apakah A We must always be kind to others D Revenge only cause more revenge C We should choose friends wisely D Kindness will be replaced by another kindness Apakah jawabannya adik-adik di rumah Kita tanya dulu nih Bu Lina kira-kira Jawabannya apa sih nih Dari soal yang tadi Mungkin Bu Lina bisa kasih Soal ini Garis bawah Yang ditanyakan adalah Lesson What lesson learned from the story Jadi Pelajaran yang kita bisa ambil ya Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut Cerita yang tadi kan menceritakan tentang The serpent and the eagle Kenapa? Disini Ketika Nih Adik-adik silahkan disini Oke Oke The serpent spat some of its poison into the man Was about to slake her thirst with a drought from the horn When the eagle knocked it out of his hand And spilled its contents upon the ground Oke Jadi Yang kita bisa ambil Pelajaran yang kita bisa ambil adalah Kalau kita menebar kebaikan Kebaikan itu akan berbalik kepada kita Betul sekali Jadi jawabannya adik-adik pastinya sudah bisa menebak Ini adalah jawabannya D Nah D Jawaban kita adalah D Kindness will be replaced by another kindness Nah adik-adik juga perlu ketahui ya Itu sangat bermanfaat Dan dalam kehidupan sehari-hari kita harus meneratkan seperti itu Betul ya Bu Kan ada sesuatu yang harus kita ambil baik-baiknya Betul sekali Menebar kebaikan Oh iya harus dong Bu Lina ini pembahasannya masih seru nih Bu Lina nih Tapi kita harus break dulu Sebentar Adik-adik jangan kemana-mana Karena Kariska dan Bu Lina akan kembali lagi setelah juta berikut ini Ini harusnya tadi di garis bawah ini ya Bu Nah Nanti dati kita langsung kembali lagi setelah juta ya